Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa sayyati amalina Man yahdillahu falamudillalah Wa man yudlilhu falahatialah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa sahabihi wa man tabi'ahu ila yawmul qiyamah Kuala Allahu ta'ala A'udhu billahi min syaitanir rajim Ya ayyuhal ladhina amanu takullaha haqqa tukati Wa la tamutunna illa wa antum muslimuh Ya ayyuhal ladhina amanu takullaha wa kulu kaulan sadida Yuslihlakum ma'amalakum Bayaghfir lakum dunubakum Wa mayyuti illaha wa rasulahu Wa qutfaza fausan adhima Ya ayyuhal nasi taku rabbakum Alladhi khalaqakum min nafsi wahidah Wa khalaqa minha zawjah Wa batta minhuma rijalan kathira wa nisa'ah Wa takullaha aladhi tasa'aluna bihi wal arham Minnallah haqa'ana wa alaikum raqibah Sadaqallah wa lalui Al-mukarrahman para asatidah dan ustadat Banyak orang liru Jadi asatidah itu lagi-lagi Jadi ustadat itu jamahnya asatid atau asatidah Banyak orang liru Asatidah asatid dan asatidah Kodohi lanakabe Kalau perempuan itu ustadah Jamahnya ustadat Dan ini kekeliruan Kadang-kadang sekarang ini banyak orang Tidak tahu bahasa Arab Ya hanu bahasa Arab Kata orang Kata orang Hebat bahasa Arab Padahal Ya hanu saja Jadi sering Sering kadang-kadang Seperti itu Kita keliru Saya sering katakan Yang bisa menilai bahasa Arab Itu baik Adalah orang yang bisa berbahasa Arab Saya pernah dikatangi oleh Ada Ada salah satu Apa namanya Salah satu Orang tua datang ke saya Ingin memindahkan anaknya Dia sudah kelas 2 Sanawiyah Atau kelas 2 SMP Di sekolahan Yang Katanya Islami Apa SMP IT Atau SMPI Apa Kemudian saya bilang Kalau kesini Tidak bisa pak Langsung kelas 2 Kalau mau kelas 1 Itu pun awal tahun Kalau pernah dengan tahun Tidak bisa Karena saya bilang Karena sini tidak sama Di sini Kalau kelas 2 Itu sudah berbahasa Arab Kemudian kata Orang tua tadi Mengatakan Wah pak Di tempat kami Di sekolahan kami Bahasa Arabnya bagus pak Sudah Berbahasa Arab Saya bilang SMP bisa berbahasa Arab pak Oh tidak Saya tidak bisa Kok bisa mengatakan Baik atau tidak baik Kalau bahasa Arab itu Yang bisa menilai baik Atau tidak baik Itu orang yang bisa Berbahasa Jadi kalau orang Arab Ngatakan bahwa Bahasa Arab disini baik Berarti bahasa Arab disini Baik Jadi jangan Jangan tertipu Dengan penampilan Penampilannya sederhana Tetapi ternyata Ternyata sebenarnya Meliaran Duitnya Jangan Jangan Tentu Kita bersyukur Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Bahwa Sampai saat ini Kita semuanya Masih Diberi Umur panjang Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Umur panjang ini Benar-benar menjadi Tambahan Ibadah kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Kesempatan Yang diberikan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Benar-benar Bisa kita Manfaatkan Untuk Menambah Amal Ibadah kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Karena kita Semuanya Tidak tahu Apakah Kesempatan Kesempatan Seperti ini Masih Akan Diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Apalagi Orang yang Sudah Seperti saya Sudah Umur 60 tahun Corocaranus Ya Sudah Maghrib lah Sudah Sudah mendekati Maghrib lah Jadi kalau Melihat Rasulullah Umur 60 tahun Itu 60 tahun Samsiyah Kira-kira Sudah 63 tahun Kalau Kalau Komariah Jadi kira-kira Sudah 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 Waktunya Untuk itu Saya minta Doa Kepada Bapak-bapak Ibu Ibu Dan Sudara Sudah Sekalian Mudah-mudahan Saya Terutama Diberi Umur Banyak Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mudah-mudahan Tetapi Yang paling penting Dengan Umur Panjang Itu Semakin Tambah Ibadah Saya Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Tentu saja Saya berdoa Mudah-mudahan Kita semuanya Diberi Umur Panjang Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tetapi Dengan Syarat Kita Berdoa Kita Berharap Umur Panjang Kita Itu Betul-betul Bermanfaat Untuk Tambah Ibadah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allahumma Jalil Hayata Ziyadatan Lanafi Kuli Khair Ya Allah Jadikanlah Tambahan Hidup Ini Menjadi Tambahan Kebaikan Bagi Kita Waj'alil Mauta Rahatan Lanah Minkul Syar Ya Allah Kalaupun Kami Mati Jadikanlah Kematian Itu Awal Dari Kami Tidak Ribet Dengan Siksa Jangan Sebaliknya Justru Kita Mati Harus Ribet Menghadapi Banyak Siksa Dari Allah Subhanahu Waj'alil Mauta Rohatan Lana Minkul Lisan Ya Allah Jadikanlah Kematian Sebagai Terminal Terakhir Bagi kita Untuk Mendapatkan Kesengsaraan Mendapatkan Keburukan Mendapatkan Siksa Dari 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 Ya Allah Salawat Dan Salam Kita Sampaikan Kepada Junjungan Kita Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Yang Beliau Diotus Oleh Allah Subhanahu Untuk Menyampaikan Risalah Untuk Menyampaikan Petunjuk Pelaksanaan Dari Tugas Kita Beribadah Kepada Allah Subhanahu Tidak Akan Diterima Oleh Allah Subhanahu Wata Kecuali Dengan Cara Mengikuti Petunjuk Pelaksanaan Ataupun Petunjuk Tentis Dari Rasulullah Sallallahu Aleyhi Sallam Man Amila Amalan Laisa Alaihi Amruna Bahwa Radun Barang Siapa Yang Melakukan Amal Soleh Yang Anggap Soleh Tetapi Tidak Ada Perintah Kami Kata Rasulullah Sallallahu Aleyhi Sallam Bahwa Radun Maka Amal Itu Akan Ditolak Oleh Allah Subhanahu Wata Bapak Bapak Ibu Ibu Dan Saudara Saudara Sekalian Sebenarnya Saya Terus Terang Saja Saya Pada Kesempatan Ini Tidak Unya Bahan Ataupun Ya Salah Salah Satunya Masalah Masalah Yang 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 Namanya Membikin Kemudian Saya Kurang Kurang siap Untuk berbicara Pada Pada Siang hari ini Tapi 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 saya Ingin Mencoba Untuk Berbicara Ses Sak Nemuni Saya Harap Bapak Bapak Mau bersabar Kalau Nanti Tidak Sabar Ya Karena Saya Ini Biasa Ngomong Pak Ya Modalnya Modal Congor Jadi Kadang-kadang Lali Kalau sudah Ngomong Biarpun Tidak ada Persiapan Kalau sudah Ngomong Kadang-kadang Tidak tahu Lama Atau Tidak lama Biasanya Saya Apa namanya Itu Ya Biasanya Kalau di Jember sana Kalau saya Bidatu terlalu lama Hadirinya Bosan Gitu Mereka Akan Ngatakan Amin Amin Lama-lama Abin Bahkan Nanti Kalau saya Terlalu lama Silahkan Bilang Amin Ya Pak Ya Silahkan Bilang Amin Sehingga Saya tahu Kalau terlalu Lama Bapak Bapak Ibu Ibu Dan Saudara Saudara Sekalian Tentu Saja Pertama Saya Mengucapkan Terima Kasih Yang Sebesar Besarnya Kepada Bapak Ibu Wali Santri Secara Umum Bapak Khususus Bapak Wali Wali Santri Mudah 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 Hatam Dengan Hataman Jadi Cuma Biasanya Anak-anak Mengatakan Yudisium Tidak Tau Apa Yudisium Itu Pangananopor Saya Tau Yang jelas Kalau saya Biasa Mengatakan Hataman Hanya Hanya Di sini Kok Betul Hataman Kemudian Dan Belepasan Hataman Yang Pada Kesempatan Ini Di Atau Mendapatkan Atau Di Wisuda Atau Dilakukan Tasakuran Dalam Raka Hataman Kelas 6 Terus Terang Saja Saya Dan Pondok Kesantren Darulistikoma Ini Tentu saja Merasa Terhormat Dengan Kepercayaan Yang Diberikan Oleh Bapak-bapak Ibu-ibu Dan Saudara-saudara Wali Santri Untuk Itu Sekali Lagi Saya Mengucapkan Terima Kasih Karena Memang Karena Memang Kita Maunya Mendidik Lah Kalau Tidak Ada Yang Dididik Terus Opo Kita Maunya Berdakwah Yang Didakwahi Tidak Ada Ya Tentu saja Ini Tentu saja Kerjasama Saya kira Yang Baik Saling Menguntungkan Kami Ingin Mendapatkan Pahala Dengan Mengajar Dengan Mendidik Dengan Berdakwah Berdakwah Bapak 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 Ibu Ibu Dan Saudara Sekalian Menyerahkan Putra Putrinya Untuk Diajar Bukan Diajar Ya Bapak Diajar Dididik Dan Didakwai Tentu saja Sekali lagi Kami Mengucapkan Terima Kasih Tetapi Tetapi Tentu saja Kami Sudah Berusaha Untuk Mendidik Dengan Baik Untuk Berdakwah Dengan Baik Untuk Mengajar Dengan Baik Tetapi Bagaimanapun Pondo Ini Orang-orang Di dalam Pondo Ini Bukan Malaikat Orang-orang Di dalam Pondo Ini Adalah Manusia Termasuk Saya Tentu saja Banyak Hal-hal Yang Mungkin Kurang Berkenan Di hati Bapak-bapak Ibu Ibu Dan Saudara Saudara Sekalian Maka Kami Minta Maaf Yang Sebesar Besarnya Selanjutnya Tadi Sudah Disampaikan Oleh Ya Oleh Ananda Yang Mewakili Kelas 6 Yang Mewakili Wisudawan Pada Kesempatan Ini Banyak Hal Yang Disampaikan Tadi Yang Yang Menurut Saya Kalau Dicerna Dengan Baik Insyaallah Akan Apa Namanya Akan Mengandung Nilai Yang Baik Bagaimana Tidak Mengandung Nilai Yang Baik Tadi Dikatakan Dari Awal Mereka Datang Kesini Siap Siap Atau Ya minim Bukan siap Sebenarnya Kadang-kadang Juga Dipaksa Oleh Orang Tuanya Kadang-kadang Tetapi Pada Prinsipnya Mereka Sudah Mau Meninggalkan Rumahnya Meninggalkan Ibunya Meninggalkan Meninggalkan Bapaknya Meninggalkan HP-nya Meninggalkan Sinitron-nya Oke Sinitron-nya Yang sekarang lagi Ngetrend Sinitron-nya Mbak Hana Sama Mas Tram Mereka Mau Meninggalkan Itu Saya Menganggap Mereka Ini Adalah Manusia Manusia Yang Istimewa Bagaimana Tidak Istimewa Seumur Itu Sekecil Itu Punya Pikiran Yang Tidak Sama Dengan Mereka Mereka Mau Meninggalkan Kesenangan Kesenangan Yang Mestinya Mereka Raih Mereka Kenyam Tetapi Mereka Mau Meninggalkan Itu Semuanya Untuk Datang Kepondo Ini Dan Saya Yakin Niatnya Pun Baik Dan Kemudian Memang Kita Arahkan Supaya Niat Mereka Masuk Pondo Ini Supaya Benar Yaitu Tolabul Ilmi Lil Ibadah Apa Artinya Tolabul Ilmi Lil Ibadah Itu Mencari Ilmu Supaya Pinter Supaya Punya Keterampilan Tetapi Kepinteran Dan Keterampilannya Untuk Ibadah Bukan Untuk Mencari Makan Bukan Untuk Sevil Efek Bukan Untuk Supaya Nanti Dapat Uang Banyak Supaya Nanti Dihormati Oleh Orang Banyak Tetapi Saya Arahkan Melalui Khutbat Al-Ars Supaya Tolabul Ilmi Lil Ibadah Mencari Ilmu Untuk Menjadi Pejuang Untuk Menjadi Pengabdi Agama Allah Bukan Untuk Menjadi Kuli Mencari Pekerjaan Itu Mencari Ilmu Untuk Menjadiku Jadi Kita Ini Di Pondok Ini Saya Tekankan Kepada Anak-anak Supaya Mereka Mencari Ilmu Bukan Untuk Mendapatkan Pekerjaan Bukan Untuk Menjadi Pegawai Tetapi Sering Saya Istilahkan Supaya Mereka Menjadi Orang Yang Punya Pegawai Supaya Menjadi Orang Yang Bisa Memberikan Bekerja Jadi Ini Penting Ini Penting Niat Ini Penting Saya Bukan Bukan Orang Yang Melarang Orang Menjadi Dokter Saya Bukan Orang Yang Melarang Orang Menjadi Insinur Tidak Tetapi Carilah Ilmu Dokter Untuk Mengapti Bukan Untuk Keblinger Mencekik Masyarakat Bahkan Kemudian Melakukan Aborsi Itu Namanya Dokter Keblinger Insinyur Nganggur Insinyur Ngawur Jadi Ini Penting Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Melalui Rasulnya Mengatakan Mantola Ba'ilman Barang Siapa Yang Mencari Ilmu Untuk Mendapatkan Kemuliaan Dunia Untuk Supaya Kaya Untuk Supaya Menjadi Begawet Kalau Tujuannya Itu Kata Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Apa Lam Yoreh Rau Ihatal Jangan Tidak Akan Mencium Bau Surga Coba Bayangkan Bayangkan Mencium Aja Enggak Apa Mana Yang Lebih Ini Penting Ini Penting Niat Ini Penting Mencari Ilmu Boleh Mencari Ilmu Kedokteran Boleh Tetapi Tujuannya Bukan Supaya Nanti Saya Kaya Enak Jadi Dokter Saksuntikan Bukan Jadi Ini Visi Yang Penting Untuk Saya Sampaikan Bapak Bapak Sudah Benar Memasukkan Pondoan Putra Putrinya Di Pondo Ini Dan Saya Mengarahkan Supaya Mereka Tidak Salah Saya Terus Terang Saja Pak Kemarin Kemarin Tadi Malam Yang Anak Saya Kumpulkan Untuk Untuk Saya Minta Mengisi Formulir Siap Siap Mengabdi Atau Tidak Mengabdi Saya Sampaikan Kepada Mereka Bagi Mereka Yang Sudah Ikut Ujian Aliyah Saya Perbolehkan Untuk Tidak Mengabdi Artinya Tidak Tidak Ada Kewajiban Untuk Mengabdi Artinya Anak-anak Yang Dulunya Masuk Sini Masuk Dari SMP Ya Atau Dari Sanawiyah Kan Programnya Empat Tahun Mereka Saya Berikan Kesempatan Untuk Apa Untuk Langsung Setelah Tamat Ini Keluar Sudah Dada Ikatan Dengan Darulistik Kau Mau Meneruskan Kemana Boleh Tetapi Untuk Mereka Yang Jadi Ini Yang Tidak Dimiliki Oleh Pendidikan Pendidikan Selain Pesantren Pendidikan Pendidikan Pesantren Seperti Itu Sudah Sudah Mulai Dulu Seperti Itu Cuman Kita Kadang-kadang Tidak Punya Teori Yang penting Melaku Sudah 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 Bermanfaat Untuk Pasar Tidak Tidak Mikir No Ekonomi Yang penting Mendapatkan Ridho Allah Mendapatkan Akhiratnya Baik Mereka Ikut Saja Karena Memang Dipondok Ini Pedomanya Adalah Apa Yang Dilihat Apa Yang Didengar Apa Yang Dirasakan Semuanya Adalah Didesain Untuk Pendidikan Jadi Ini Suatu Hal Yang Luar Biasa Maaf Sekali Lagi Kalau Terlalu Lama Bilang Aja Amin Soalnya Kalau Sudah Ngomong Ya Begini Sudah Nanti Lama Lama Tidak 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 Siap Disiapkan Itu Makanan Banyak Buah Ada Banyak Pohon Berbuah Pisang Ada Jati Berbuah Pisang Ada Duren Berbuah Pisang Ada Mangga Berbuah Pisang 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 Saya Dari Guji Halit Saya Bilang Sama Ibunya Ini Ibunya Yang Bilang Kata Ketika Awal 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 Akan Mengadakan Acara Ini Ibunya Ngomong Gini Waduh Gimana Ya Bapak Kak Dede Pondok Bapak Kak Dede Jadi Kata Ibunya Karena Mau Atur Itu Tadi Kata Punya Uang Sekian Bok Katanya Berapa Urunan Bok Urunan Per Anak 250 Betul Gitu Ya 250 Dihitung Rung 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 Seket Pink Berapa 21 Kata Pak Jamin Jadi 5 Juta 250 Kiro Kiro Ya Kiro Kiro Itu Bayar KB Lepas Lunas KB 5 Juta 250 Yang Untuk Acara Ini Kemudian Kata Ibunya Kiro Kiro Duit 5 Juta Rung Seket Ini Kiro Kiro Mangani Nganggu Gereh Nganggu Ikan Nasin Kemudian Kemudian Kata Ibunya Ini Ibunya Bukan Saya Ibunya Ibunya Baling Pinter Itu Kalau Untuk Itu Saja Jadi Biasanya Memang Biasanya Biasanya Gitu Itu Ya Kalau Kebetulan Pondo Pas Duit Jadi Ditambah Ini Kebetulan Pondo Boke Utang Malah Hake Bayangkan Bagaimana Nggak Utang Hake Tahun Ini Beli Tanah Hampir 200 Juta Lebih Bayangkan 200 Juta Kemudian Bangunan Kira-kira Hampir 300 Juta Ayo Coba Sampaikan Kalkulasi Kira-kira Urunannya Sampaikan Piro Ini Jadi Setengah M Jadi Duhi Entek Koret-koret Bingung Kabe Saya Sampai Melirik Sepeda Montor Sepeda Pontor Ada Tiga Yang Punya Saya Satu Punya Saya Pribadi Maksudnya Kemudian Punya Pontok Ada Dua Ada Tiga Saya Lirik Lirik Kira-kira Lirik Bayu Ternyata Alhamdulillah Gak Sampai Kedol Sepeda Motor Tau-tau Ada Satu Truck Satu Truck Satu Truck Pisang Datang Tau-tau Ada Yang Bawa Ayam Ada Alhamdulillah Saya Siap-siap Saya Siap-siap Ternyata Saya ingat Ternyata Ternyata Dulu Belinya Itu Masing-masing Tiga Juta Sampai 12 Sampai Modalnya 12 Juta Ternyata Saya Tanya Kepada Yang Gaduh Gimana Oh Oh Pak Yai Aku Batu Duet Jadi Tunggu Oleh Toto Jadi Alhamdulillah Terus Gimana Ya Dijual Sekarang Sedang Mahal-mahalnya Alhamdulillah Sapi Yang Modalnya 13 Juta Saya Ngerima Bersih 26 Juta 25 Juta Tepuk tangan Untuk Sapi Alhamdulillah Ternyata Uangnya Sapi Juga Tidak Masuk Sini Ternyata Masuk Kebangunan Juga Kan Ini Kita Dalam Rangkama Mengistimewakan Orang-orang Istimewa Kalau Kita Tidak Mengistimewakan Mereka Kita Nidolim Orang Istimewa Kok Tidak Dididik Dengan Istimewa Itu Selain Mereka Akan Mendapatkan Tugas Istimewa Tugas Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Da'wah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kul Hadihi Sabili At'u Bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahim Tidak usah khawatir Kalau kamu berda'wah Kalau kamu berjuang Pasti Dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya tadi Jualannya Kata Istilah Istilah siapa tadi ya Istilah Pak Pak Lutfi Ya Ustadz Lutfi ini Ustadz Lutfi ini adalah Kiai besar Di Jember Minimal Kiai berat lah Kiai kelas berat Karena perutnya juga besar Tetapi beliau ini Ada pesantrennya Pesantrennya Pesantren namanya Hujatul Islam Sama dengan pesantren sini Beliau ini Dulu Dulu Ini Kalau sudah saya ngomong Ini ngelantur kemana-mana Ada apa-apa ya Macam tukang lantur Tukang lantur Yang penting Yang penting Pinter-pinter Mencari Atau mengambil hikmahnya Gitu aja Jadi Jadi sering saya katakan Kepada anak-anak itu Yang penting Kita bersikap baik Jadi Anak kelas kosong Gak usah guru itu Anak kelas kosong Namanya gurunya juga Guru yang Sibuk Ya Maaf ya Ini guru-guru senior Itu semuanya Sibuk Orang sibuk Orang masyarakat Bayangkan Ustadz Lutfi ini Ya Selain punya pondok Ya Kemudian Diundang kemana-mana Ke desa Mana-mana Ya Untuk pengajian Di mana-mana Bahkan sampai Ke Kalimantan ya Lumayan Kalau ke Kalimantan Sekretaris Forum Ulama Jember Itu Ini Ustadz Lutfi ya Saya bilang Disini Ustadz Karena kedudukannya Kalau disini Ustadz Kalau disana ya Kuyahir Kalau disini Ustadz Tapi Ustadz Kuyahir lah Tidak apa-apa Jadi Ustadz Ustadz disini Hampir semuanya Adalah Orang-orang yang Yang sibuk Bukan sibuk Mencari dunia Saya lihat Ya Saya perhatikan Sibuk Beliau ini Sibuk Pengajian Dimana-mana Kemudian Ada pesantrenya Lagi Kemudian Masih ada Punya KBIH Lagi Masih punya Travel lagi Aduh Setiap Setiap tahun Beliau ini Pergi ke Mekah Bayangkan Coba Siapa yang Paling kaya Disini Ya Umroh Tiap tahun Ada gak Gak ada Sesukian Pak Lutfi Meskipun Montorir Ada Tepuk tangan Ada lagi Ustadz Khoirul Ustadz Khoirul Tau lah Ustadz Khoirul Itu Ustadz Khoirul Anak Ayah 14 Coba Bayangkan Gimana Gak sibuk Mendidik Anaknya Kemudian Masih Kegiatannya Dakwah Mulai Pagi Sampai Malam Kalau Perlu Sampai Mabit Sampai Mabit Ini orang PKS Ketua PKS Ketua Dewan Surah PKS Jember Kemudian Ada lagi Banyak lagi Banyak lagi Hampir semuanya Guru-guru Disini Biasa Jadi Karena Bukan karena Malas Bukan Karena Karena Mungkin Karena Mungkin Tapi ya Jangan Jangan Sering-sering Ustadz Jangan Sering-sering Anak-anak Ditinggal Kosong Jangan Sering-sering Anak Ditinggal Kosong Karena Kalau Kosong Kun Sebenarnya Dikanti Juga Cuman Yang Ganti Ini Ustadz Ustadz Yang Masih Masih Muda Istilah Saya Masih Jeruk Makan Jeruk Ustadz Koyok Ini Tas-tasan Ini 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 Kajar Kelas 5 Kelas 6 Ya Bingung Murid Nganggap Dudu Ustadz Nganggapnya Nganggapnya Apa Dianggapnya Temannya Saja Tetapi Sering Saya Katakan Yang Penting Bagaimana Kamu Bersikap Kalau Ada Kelas Kosong Kenapa Kamu Tidak Bisa Baca Sendiri Kenapa Tidak Kamu Manfaatkan Untuk Pergi Ke Perustakaan Kenapa Ini Sebenarnya Juga Asal Asal Kita Pandai Memanage Anak Anak Itu Kelas Kosong Pun Bisa Menjadi Pendidik Ini Penting Ini Penting Mereka Akan Menjadi Mandiri Mereka Akan Bisa Berotodidat Dan Seterusnya Jadi Pada Prinsipnya Pada Prinsipnya Tolabul Ilmi Lilibadah Visi Kita Adalah Visi Dalam Rangka Menunaikan Tugas Kita Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Beribadah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Supaya Mempunyai Kemampuan Lebih Kemampuan Managerial Yang Baik Kemampuan Berorganisasi Yang Baik Kemampuan Akademik Yang Baik Yang Semuanya Itu Di dalam Rangka Mendukung Tugas Kita Tugas Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Karena Memang Kata Rasulullah Sallallahu Adalah Tugas Berda'wah Tugas Memberikan Manfaat Kepada Orang Kul Hadihi Sabili Kata Rasulullah Kata Allah Kepada Rasulullah Ya Rasulullah Ya Muhammad Kul Hadihi Sabili Wahai Muhammad Katakan Inilah Jalan Hidupku Apa Jalan Itu Aduhu Ilallahi Ala Basirotin Berda'wah Kepada Allah Atas Dasar Ilmu Atas Dasar Keyakinan Atas Dasar Kemantapan Ala Basirotin Kemudian Kata Allah Ana Wa Manit Jalanku Dan Jalan Orang Yang Mengikutiku Maka Saya Tadi Senang Mendengarkan Dato Anak-anak Tadi Dia Katakan Bahwa Apapun Profesi Kita Kita Harus Tetap Berda'wah Kepada Allah Subhanahu Saya Balik Profesimu Da'wah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Profesi Yang Lain Adalah Profesi Sampingan Kamu Harus Berdakwah Kepada Allah Boleh Jadi Peternak Saya Jadi Peternak Ikan Di Belakang Rumah Dulu Saya Di Baitul Larkom Rumah Saya Di Baitul Larkom Yang Paling Barat Itu Rumah Saya Saya Beli Tanahnya Saya Bangun Kemudian Di Belakangnya Saya Bikin Kolam Saya Tanami Bukan Saya Kasih Saya Pelihara Ikan Ikan Gurameh Perhitungan Saya Dalam Waktu Satu Setengah Setahun Saya Bisa Naik Haji Dengan Istri Saya Itu Perhitungan Saya Niatnya Baik Baik Niatnya Baik Sangking Semangatnya Ketika Ikan Itu Sudah Mulai Sekian Sekian Ini Mau Saya Saya Pindah Ya Saya Pindah Ketempat Lain Itu Ditempati Yang Kecil Kecil Lagi Sangking Semangatnya Ternyata Stres Kuntet Nggak Geleng Gede Mana Sehingga Akhirnya Ya Untung Untung Tetapi Sedikit Nggak Sampai Bisau Alhamdulillah Kemudian Di Pondok Ini Ada Apa Namanya Kemudian Itu Ada Sekarang Ada Kolam Ini Saya Cerita Saja Kepada Bapak Ibu Dan Saudara Saudara Sekalian Ternyata Allah Allah Itu Lain Matematikanya Gusti Allah Itu Beda Saya Yang Sudah Keliatannya Mening Mening Mesti Bisa Naik Kaji Ternyata Yang Di Belakang Itu Dulunya Adalah Tanah Tanah Kemudian Dikali Untuk Untuk Ngebruk Ngebruk apa Ngebruk bangunan itu Pak Karena Modali cupet Jadi Di Diambilkan tanahnya Dari situ Dan masyarakat yang Masyarakat sini Yang Gali Ada masyarakat sini Kemudian ada masyarakat Mana ini Mana Pak Timurnya ini Sumber Sumberanyar Ada Sumberanyar Yang datang ke sini Mereka Rajin Menggali Bayangkan Gali Gali Tanah Untuk Gitu Kemudian Setelah Dikali Semuanya Tapi Memang Sudah Saya Rencanakan Nanti Mari Dikali Dikali Kolam Tambah Api Tambah Menyenangkan Akhirnya Jadilah Kolam Itu Ketika Sudah Jadilah Kolam Saya Dijanjeni Oleh Dinas Peternakan Dinas apa namanya Dinas perikanan Udah Pak Yai Nanti Kami bantu Semuanya Sudah Apa namanya Bibitnya Sama makanannya Untuk sampai besar Kata beliau Kata beliau Begitu Setelah Selesai Saya ngomong Gimana Pak Wah Belum turun Pak Katanya Wah Belum turun Terus Gimana ini Apa Saya isi Atau gimana Ya sudah Sampai isi Apa saja Sudah Nanti Kakan kamu Menyusul Akhirnya Saya kasih ikan nila Pak Singurah Singurah Meriah Ikan nila itu Dikasih Ditaruh Udah usah Dikasih Pakan Mana Gemuk Ya itu sudah Ikan nila Akhirnya Saya taruh Aja sudah Ikan nila Alhamdulillah Ikan nilanya Luar biasa Kemudian Setia Ikan nilanya Ikan nilanya Ikan nilanya